Kalau dari AR sendiri, dari HoloLabs itu, mereka komunikasinya pakai itu semua. Jadi mereka bisa langsung generate training-nya on-site di lapangan. Ini seperti ini. Jadi ini misalnya ternyata pintunya di sitenya itu nabrak sama kolom. Jadi dia bisa seperti itu. Dia langsung diprojeksikan di on-site. Karena kita lihatnya pakai kacamata-nya. Kacamata dari HoloLabs-nya. Jadi saya sempat diundang sama Atma Jaya. Saya alumni Atma Jaya. Saya diundang, saya untuk isi acara virtual asetektur. Di situ juga saya mention beberapa tentang sobrer-sobrer tadi. Tapi tidak semuanya sih. Takutnya boring. Kalau saya sharing lagi. Jadi memang kalau di luar negeri, mereka pemanfaatannya sudah lebih banyak lagi. Jadi sampai AR, VR, itu juga semua sudah sistemnya online semua. Seperti itu. Jadi inderatnya kayak kalau pakai HoloLens gitu ya. Mereka di luar negeri yang saya tahu. Saya belum pernah nyoba. Kalau ditanya itu, saya belum pernah nyoba. Belum. Ya kan? Tapi saya belum pernah nyoba sendiri. Tapi yang saya tahu itu seperti itu. Jadi saya pernah, ya saya dari baca-baca saja. Karena kan memang saya belum sampai sana juga filmnya. Dan belum bikin yang untuk seperti itu. Jadi, kalau dari AR sendiri, dari HoloLens itu. Itu, mereka komunikasinya pakai itu semua. Jadi, mereka bisa langsung generate training-nya on-site di lapangan. Ini seperti ini. Jadi, ini misalnya, ternyata pintunya di sitenya itu nabrak sama kolom. Jadi, dia minta keser. Itu dia bisa seperti itu. Dia langsung diprojeksikan di on-site. Karena kita lihatnya pakai kacamata-kacamata dari HoloLens-nya. Sedangkan itu juga, apa namanya, terus dikembanginkan. Makanya, Onista kan kelihatan kalau di Avenger gitu kan, sudah tidak pakai apa-apa gitu kan. Mungkin next-nya, nanti dia akan pakai kontak lens ya. Kayak softline gitu. Dia untuk langsung bisa proyeksi. Tapi, yang sekarang memang dia adanya kayak HoloLens-nya gitu. Itu pun ada yang sekarang, kalau mungkin dari kalian pernah ngebayangin, mungkin bukan ngebayangin ya, sering lihat film. Film, war hologram orangnya gitu. Kita bisa ngobrol sama orang-orang. Nah, itu ternyata ya, teknologinya sebenarnya bisa. Dan itu memang kalau di logika, memang bisa. Jadi, bagaimana orang itu bisa ngeluarin hologram di situ, karena misalnya nih, aku sama Iwan nih di sini. Aku mau ngobrol sama hologramnya si Iwan gitu misalnya. Iwan sungguh hadir di ruangan saya pakai hologram gitu. Saya ngeliatnya pakai apa? Saya ngeliatnya pasti pakai Google-nya. Google kayak HoloLens. Terus, cara capture Iwannya seperti apa? Cara capture si Pak Iwannya. Di tempatnya Pak Iwan, ternyata dia ada kamera semua gitu. Terlilingin di Pak Iwannya. Dan dia capture itu terus secara real time. Dan datanya itu ditransfer ke sini. Ditransfer ke saya. Jadi, dan diprojekkan. Diprojekkannya dalam bentuk apa? Kalau saya nggak pakai kacamata, saya nggak ngeliatan pakai Iwan gitu. Jadi, sebenarnya diprojekkannya, ya kan berdasarkan kacamatanya saya. Jadi, saya bisa kayak kembang langsung di situ. Bisa kayak ngobrol langsung. Ya, itu kalau yang sudah high-end-nya mungkin ya. Kemarin yang IAR sempat di, apa ya, yang grup di DVN itu loh. Ada yang bikin buat renderan IAR untuk jualan sepatu ya? Jualan sepatu banyak. Sekarang kalau IAR itu sebenarnya untuk, ya gini, kalau kita ngomongin IAR ya, ini malah tambahan di luar ya. Itu tadi. Kita ngomongin IAR itu, sebenarnya sekarang itu udah dipakai di industri itu macam-macam. Jadi, salah satu contoh yang saya bisa kasih tahu itu jam tangan. Jadi, caranya mereka jualan seperti apa? Jadi, mereka itu, misalnya gini, mereka jualan jam tangan nih, let's say jam tangan Rolex. Seperti itu. Orang kalau mau pakai jam, mau beli jam tangan, ya pasti dilihat apa? Size-nya, ya kan? Size-nya cocok nggak sama tangan saya? Ya kan? Terus, warnanya sama kulit saya cocok nggak sih? Kalau dipakai di tangan saya itu, bagus nggak sih? Ya gitu. Cocok nggak sih? Besarnya itu cocok nggak? Misalnya gitu juga kan. warnanya cocok nggak? Terus, nanti kayak gimana sih kalau dipakai di tangan saya? Kan mereka kan kepo-nya di situ. Nah, ternyata mereka jualannya gini, di, di, apa, di majalah itu, mereka kasih barcode nggak kan? Barcode sama, mereka kasih print-printan untuk di kunting. Ya kan? Dia bentuknya gelang nanti. Jadi, gelang itu dipasangin di tangannya. Kan, kan majalahnya udah disebar nih. Atau majalahnya ditaruh di, di internet yang customer bisa print. Ya kan? Setelah diprint dengan size-nya aslinya, mereka potong, atau di majalahnya mereka potong, mereka taruh di, dipasang, dijadikan jam tangan seperti itu. Lalu mereka pakai handphone, mereka scan. Nanti jam tangan itu akan keluar di tangannya mereka. Jadi, mereka bisa tahu nih, feel-nya seperti apa. Kalau di tangannya itu cocok seperti ini. Nah, kalau di luar negeri sih, industri-nya, pasti udah mulai di dorong ke sana. Kalau di Indo sih, belum pernah lihat sih. Tempatnya belum pernah lihat sih. Cuma, kalau di luar negeri, sudah, karena saya udah sering sih, lihat kayak gitu. Sudah lumayan sering, sudah banyak lah. Lama kali saya lihat, oh ini, ini pakai R ini. Kayak gitu. Kacamata juga sama. Tapi kalau kacamata lebih gampang, karena kan mereka kan biasanya detection kan, dari mata. Makanya kalau di Instagram kan ada tuh, filter-filter tuh yang langsung pakai kacamata gitu kan, ganti lagi-ganti lagi. Nah itu, potongan rambut juga bisa, Pak. Ya. Tapi kan ini, mereka jualan produk. Mereka mau jualan kacamata, saya gitu. Jadi, begitu mereka punya aplikasi khusus, di sana, mereka tinggal pilih kan, kamu pakai kacamata yang mana nih. Yang tiba apa nih, kamu pilih, warnanya kamu pilih, kamu scan muka kamu, nanti dia akan keluar dari size kacamata-kanya kayak gitu. Kira-kira, oh kalau pakai kacamata itu kayak gitu. Cocok gak? Gitu. Gitu cocok? Ya akhirnya transaksinya belinya online semua. Jika Anda suka video ini, dan menyebabkan value kepada Anda, silahkan share, like, subscribe ke channel, dan tag your friends, and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video. Sampai jumpa di video ini. Terima kasih.